Tapi cukup berhenti di depan rumah, kemudian dia melakukan tindakan asusila. Yang dimaksud asusila adalah dia melakukan masturbasi di depan wanita tersebut. Perintah viral melalui media sosial, di mana ada seorang laki-laki yang membutuhkan seorang perempuan, dan di situ kemudian dia melakukan kegiatan atau melakukan asusila di depan rumah si perempuan tersebut. Mempelajari dari isi konten yang viral tersebut, kemudian kita mendapatkan beberapa ciri-ciri dari terduga pelaku, termasuk kendaraan yang digunakan. Berbekal informasi tersebut, kemudian jajaran saat reskrim, pemerintah Metro Jakarta Selatan, menemukan identitas dari pelaku, dan akhirnya terduga pelaku tersebut diamankan untuk dimintai keterangan. Ternyata setelah dilakukan intrograsi, dia atau si pelaku ini, terduga pelaku ini, melakukan tindakan tersebut beberapa kali. Tindakan yang saya maksud adalah tindakan membuntuti seorang wanita, kemudian menghampiri hingga di rumahnya, namun tidak berinteraksi langsung dengan korban, tapi cukup berhenti di depan rumah, kemudian dia melakukan tindakan asusila. Yang dimaksud asusila adalah dia melakukan masturbasi di depan wanita tersebut. di depan rumah ya, di depan korban. Ada pun motivasi yang bersangkutan. Kenapa melakukan itu adalah karena dia memiliki kebiasaan yang kurang baik, di mana pelaku ini semenjak kecil memiliki hobi atau menyukai menonton film porno. Dengan dia menonton film porno tersebut, kemudian dia mulai terangsang. Kemudian karena dia terangsang, kemudian dia mulai memburu atau hunting bahan-bahan halusinasi untuk menyalurkan hasratnya Riu. Dari perkara ini kita sementara menangani perkara yang bersangkutan dengan pasal atau dugaan pasal 36 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang didalamnya ada kegiatan porno aksi dan dilapis dengan pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana, maaf, untuk pasal 36 tadi ancaman pidananya 10 tahun, untuk yang pasal 281 KUHP, ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. KUHP 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 Terima kasih.